yang terakhir diantara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah tatoyur mengkait-kaitkan nasib sial dengan suatu yang dilihat dengan suatu yang didengar dengan hari tertentu, dengan angka tertentu dengan bulan tertentu ini semua namanya tatoyur kata Nabi SAW tatoyur adalah kesyirikan dan ini juga banyak tersebar di masyarakat seorang kalau ingin menikah maka ditanya calon suami lahir tanggal berapa oh ternyata kemis pahing kemudian calon istri lahir tanggal berapa ternyata Jumat Keliwon kemudian dihitung dengan rumus tertentu oh berarti kamu tidak boleh menikah kecuali 6 bulan lagi misalnya ini namanya tatoyur syirik sebagian orang mengatakan kamu jangan nikah di bulan Muharram dan ini terjadi jangan nikah di bulan Muharram kenapa kalau menikah di bulan Muharram akan ada kesialan maka tidak ada yang boleh nikah di bulan Muharram ini namanya apa? kesyirikan seorang tatkala di rumah tau-tau datang burung hantu hingga di rumahnya kemudian berfikir burung hantu datang berarti ada tanda balak mungkin akan ada yang sakit mungkin akan ada yang meninggal ini namanya syirik tatoyur seorang tidak berani untuk tinggal di kamar nomor 13 kenapa? menurutnya tang angka 13 adalah kamar angka siap tidak berani ini banyak di tanah air kalau kita naik pesawat tidak akan kita temukan kursi nomor 13 kita dapati kursi nomor 12 langsung nomor 15 13 tidak ada kenapa dianggap siap? kalau kita naik lift di Jakarta kita masuk di lift ternyata tidak ada nomor 13 kenapa? karena bangunannya cuma 8 tingkat kenapa? mereka takut dengan angka 13 kita dapati lift sana angka 1, angka 2, angka 3, angka 12 sampai angka 13 tidak ada ditulis 12A baru kemudian 14 tidak berani mereka tulis 13 tulisnya apa? 12A 12A menurut mereka angka 13 angka siap ya akhirnya dari mana? secara logika tidak masuk akal bagaimana angka 13 menjadi bisa angka? angka siap dari mana? pakai teori apa? angka 13 menjadi angka siap apa bedanya 13 sama 14? bedanya 11, 12 tidak ada bedanya tidak ada bedanya apakah kalau seorang punya rumah nomor 13 berarti dia siap tidak masuk akal tapi banyak orang yang yang percaya saya tanya sama antur boleh gak seorang punya anak 13 orang? oh tidak boleh ustaz anak 13 13 anak siap terus bagaimana? langsung anak 12 langsung anak 14 loncat tidak masuk akal tapi banyak orang percaya banyak orang percaya ini adalah akidahnya orang kafir yang diadopsi oleh orang islam kemudian diyakini dengan seyakin-yakinnya angka 13 adalah angka? angka siap barang siapa yang meyakini ini maka dia telah melakukan kesyirikan kita khawatir dia tidak dapat syafaat dari nabi s.a.w.